Hai kembali lagi dengan YouTube channel kronologi story jangan lupa subscribe like comment dan share untuk video selanjutnya dari kronologi story terima kasih hai 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 harus ada kalau misalnya bapak orang kalau tidak punya izin dari pemerintah begitu walaupun Bapak punya apa namanya tanah ada tapi melakukan penambangan seperti yang sekarang ini itu sudah melanggar undang-undang mengatakan bahwa tanah air hutan semua dikuasa oleh negara jadi nanti Bapak kita sudah datanya mereka sudah sudah ada semua kita akan dapatkan dulu dalam satu-dua hari depan kita dapat bicara dulu baru kita lakukan eksekusi kita pikir cukup ya kita tidak ada masalah lagi nanti coba kita akan lihat langkah yang berbaik tapi ke demikian perumahan kita dipakai di panggilan siang ini ya tadi setelah mendengar laporan dari baik dinas SDM provinsi Pepulau Barat tapi juga dari Gakum kemudian juga dari hasil perbicaraan dari kepala dinas lingkungan hidup kita akan melakukan apa namanya kembali ke kantor dan sistem 2 bersama dengan OPD terkait untuk melakukan pertemuan untuk membahas dan masukan-masukan dari semua sektor yang ada untuk apa yang disertai dengan solusi ditawarkan kemudian nanti dalam bentuk berita acara kita tanda tangan sama-sama untuk langkah-langkah yang harus kita lakukan terhadap apa apa namanya apa yang menjadi perintah gubernur untuk daerah sini ya daerah galiansi ini sehingga kami berharap bahwa apa yang sudah kami sampaikan kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat di sini yang melakukan penggalian di sini memang ini kita tahu bahwa ini kawasan apa hutan lindung ya tidak ada izin tetapi ada yang juga menyampaikan bahwa sudah punya sertifikat itu kan kita harus cari kita lihat dulu sertifikatnya mana ya kita harus cari tahu walaupun punya sertifikat tetapi sebenarnya kalau melakukan penggalian ini tanpa izin itu kan pasti ada proses hukum ya jadi memang harus berikan edukasi warga kita kadang ada yang mungkin karena untuk masalah ekonomi mereka juga kadang mungkin tidak tahu tentang regulasi dan sebagainya mereka lakukan ini jadi sebenarnya kita yang harusnya memberikan edukasi yang baik kepada warga supaya mereka tahu bahwa oh ini tidak boleh dan kalau kita mau melakukan seperti ini harus langkah-langkah apa yang harus kita ambil oleh sebabnya saya akan minta untuk Pak Asdua bersama dengan kepala dinas dan yang terkait untuk hari ini rapat dan memberikan salang-salang konkret tusuk konkret yang tepat untuk kita lakukan putusan untuk apa namanya daerah sekitar sini saya kira itu kalau bilang masterplannya itu kapan itu karena kita harus bisa lihat potret kita punya ini seperti apa jadi jangan bicara-bicara sekepan nanti itu tahun sekian waktu lalu lama ya kita mau sehingga kenapa ini orang bisa melakukan di sini sini-sini padahal kan sebenarnya tata ruang RTW kalau sudah ada kan tertib sebenarnya kita tidak bisa mengambil apa merusak sembarang-sembarang tapi informasi saya dengar minggu depan kayaknya RTW sudah sudah ada jadi mungkin bisa tahun ini sudah ada sudah rampung maka kita berharap bahwa sudah bisa ada edukasi sosialisasi untuk lebih tertib untuk kota-kota kedepan ya kami menyampaikan imbawan kepada warga yang kena dampak kami turut prihatin ya selaku penjabat wali kota kami juga merasa sedih dengan apa yang dialami oleh warga kita apa tangisan daripada warga juga tangisan kami pemerintah kota dan kami tetap minta untuk tetap sabar karena pemerintah tetap bekerja cepat untuk tadi malam kami memberikan makanan yang siap saji yang langsung tapi juga ada membuka dapur umum untuk ada dropping bahan makanan untuk dimasak dan tetap disuplai ke titik-titik yang rawan banjir itu untuk penanganan lebih cepat tetapi bantuan-bantuan bahan pokok itu tetap diberikan dan dinas-dinas terkait terus melakukan apa namanya upaya-upaya untuk normalisasi ada saat ini di sekitar kampung Bugis dimana ini ada jembatan yang yang mau di di apa namanya di pebaiki apa di roboh itu karena setelah ini saya akan pergi ke sana untuk melihat lagi dan juga ada bantuan yang kita mau berikan juga di apa tadi ya itu kita mau malas silen ya jadi kita mau kasih terus jadi provinsi Bapak Gubernur sudah membentuk tim percepatan untuk penanganan banjir kami juga sudah membentuk itu saya sudah perintahkan asisten tiga untuk mengkurenir ya untuk mengkurenir semua sehingga kita juga bergerak cepat bersama-sama dengan pemerintah provinsi untuk penanganan ini jadi kita berharap warga tetap sabar dan kita berdoa supaya tidak terjadi hujan-hujan lagi mudah-mudahan di bulan September ini curah hujan sudah tidak lagi sehingga mulai kering dan bisa mulai beres-beres lagi kembali dan kita rapat-rapat untuk tertipkan semua-semua ini yang ya masalah-masalah yang sudah ada ini mari kita sama-sama rapatkan barisan kita kerja kita kolaborasi baik pemerintah kota kebupaten sorong kita yang ada dengan provinsi kita semua kerjasama yang baik supaya hal-hal yang selama ini mungkin tidak tertangan dengan baik karena ada kerjasama bisa diselesaikan dengan baik sekarang ini sudah kalau untuk banjir pasir ini yang cuci memang kalau untuk pribadi kita itu kan mereka yang cuci ini matikan kita kita yang pasir kali ini hanya itu itu mereka kan selalu bagaimana mengkurenir setiap hari kami ini tidak bisa sepertinya orang di sini masyarakat tidak menginginkan bahwa jangan ditutup ini masyarakat punya kehidupan tergantung di sini ya dalam kehidupan rumah tangga baik karena sekolah baik siapa saja ini ini kehidupan ada tergantung di jadah ini kami kami mengolah ini dari awal tahun 93 tidak salah kita waktu ini belum ada surat sedikit bukuan tanah utang lindung sampai hari ini dan tanah ini kami mengolah itu berdasarkan pelepasan dari marja gelagison untuk untuk mengolah tanah sekian hektare ini dari tahun itu tahun 94 kita mulai masukkan alat olah batu untuk KPR waktu mulai terjadinya krismon akan tutup dan tahun 97 baru kita buka kembali dan sekian tahun itu belum pernah ada terjadi hal yang seperti yang dilarang sama sekali tidak ada baru 2020 dari dinas lingkungan hidup dengan terkait dengan kehutanan mereka menyampaikan kepada kami bahwa hentikan alat alkohol jalan kami bekerja sampai hari ini dan dari tadi disampaikan bahwa ditutup alkohol yang sebenarnya salah ke siapa dinas terkait yang ini mungkin seperti itu yang saya saya sampaikan bahwa ini pemerintah harus jalan memiliki keputusan sepihak dibatkan kami yang ada sini masyarakat dan seluruh masyarakat yang ada sekitar ini di kolom buaya di Melanung melibatkan kita semua harus sama-sama kita harus dengan pemerintah dengan dinas terkait kita bicara pada selusi apa yang diambil mungkin seperti itu di harapkan saya sampaikan bahwa kalau pemerintah saya menyatakan kami masyarakat kami akan duduk di Wali Kota Solong dia sebagaimana untuk melihat kami masyarakat yang ada di Kalian C di Kilo 10 ini mungkin seperti itu yang saya sampaikan banjir ini bukan siapa-siapa ini Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Tuhan menciptakan langit dan bumi disitu ada manusia hidup manusia hidup itu ada air ada hujan manusia hidup supaya manusia hidup ini menikmati semua ini bukan kami menjalankan itu langsung alam langsung banjir tidak ini Tuhan yang menciptakan hujan panas siang dan malam ini bukan manusia siapa wali kota Pak Gubernur Pak Presiden tidak ini alam pertama alam Tuhan yang menciptakan hujan untuk sementara ini jangan sepihak harus melibatkan kami semua harus pertemuan dengan SKPD yang ada di kota sorong harus melibatkan kami semua sepihara eh belum sampai hari ini sampai hari belum realisasi mulai dari tahun sekian kami kerja sini mulai dari tahun 2020 itu baru mulai dorong pihak kehutanan dengan lingkungan hidup menyampaikan hal ini sebagai hutan lindung dan tahun 2020 itu mereka bernetipkan semua alat-alat berat Eksa dan mereka menyampaikan bahwa kami pakai mesin kerja manual tidak sepihak lagi selanjutnya teman-tidak di lembaga sepihak tidak minta sepihak baik foto benar aku en bel g dan karena Terima kasih. 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 Terima kasih.